PSS gelar latihan perdana tanggal 10 Mei tahun 2023, langsung dipimpin Marian Mihail. PSS Sleman dijadwalkan menggelar latihan perdana di lapangan Pak Kembinangun, Sleman pada tanggal 10 Mei tahun 2023, latihan tersebut menandai kesiapan tim berjulukan Super Elang Jawa itu menyongsong kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Latihan perdana tim itu di tanggal 10 kalau enggak tanggal 11 antara itu, tetapi lebih mungkin di tanggal 10 sih, ujar Public Relations PSS Sleman, James Purba kepada Bola.com, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. James Purba mengatakan, latihan perdana belum bisa dihadiri seluruh pemain. Kemungkinan sesi latihan di pekan ini cuma diikuti pemain-pemain lokal saja, sementara untuk legion asing akan datang secara bertahap. Latihan perdana tentu pemain yang datang bertahap, kemungkinan besar yang bisa untuk latihan perdana tanggal 10 itu pemain lokal, yang sudah ready di Sleman, baru nanti akan disusul oleh pilar-pilar yang asing, ungkap James Purba. Prediksi susunan pemain PSS Sleman, Keisano atau Jihad Ayob yang potensi ditumbalkan? Dilansir Tribun Wow.com, Santer diperpanjangnya kontrak gelandang asal Lebanon PSS Sleman, Jihad Ayob membuat kuota asing Laskar Super Elja dipastikan penuh. Merujuk pada potensi disahkannya komposisi slot pemain asing 5 plus 1 atau jika dijabarkan 5 pemain Asia atau non-Asia, dan satu berasal dari ASEAN. Dan juga hanya ada 5 pemain asing di dalam lapangan, sedangkan satu lainnya menunggu di bench atau bangku cadangan. Jika melihat dari potensi dan urgensinya, maka, setidaknya ada dua nama yang berpotensi bakal kerap menyandang sebagai pemain super-sub musim depan. Keduanya tak lain adalah winger Anyar asal Jepang, Keisano dan gelandang Lebanon PSS Sleman, Jihad Ayob. Di sisi lain, melihat posisi Keisano dan Jonathan Bustos yang memiliki kesamaan sebagai gelandang serang, maka dapat diprediksikan, ex Borneo FC bakal ditaruh melebar sebagai winger kiri atau kanan jika keduanya dimainkan secara bersamaan. Jadi dapat disimpulkan, potensi bakal ditumbalkan di starting line-up memang mengarah kepada Jihad Ayob atau Keisano, namun hal itu juga disesuaikan dengan kondisi tim dan lawan yang dihadapi. Namun, tak menutup kemungkinan beberapa pemain asing lainnya yang tak kunjung unjuk performa juga masuk ke dalam potensi di bangku cadangkan sebagai super-sub. Berikut ini prediksi susunan pemainnya, Marian Mihail formasi 4-2-3-1, jika Keisano dicadangkan. Antoni Pintus, Thales Lira dan Ivan Nanda, Derry Rahman, Nyoman Ansanae, Jihad Ayob, Kim Jeffrey Kurniawan, Jonathan Bustos, Irham Mila, Esteban Fiskara, Yevon Bokhashvili. Formasi jika Jihad Ayob dicadangkan. Antoni Pintus, Thales Lira dan Ivan Nanda, Derry Rahman, Nyoman Ansanae, Wahyu Dihamisi, Kim Yevri Kurniawan, Keisano, Jonathan Bustos, Esteban Fiskara, Yevon Bokhashvili. Terima kasih telah menonton!